Pemimpin gereja katolik dunia Paus Franciscus lagi-lagi mengecam aksi pembunuhan Israel terhadap anak-anak di Gaza. Ia pun menyoroti militer Israel yang menargetkan sekolah-sekolah di Gaza. Paus menegaskan tindakan yang dilakukan Israel itu merupakan hal yang buruk. Pernyataan tersebut disampaikan Paus dalam penerbangannya kembali ke Roma, Jumat 13 September 2024, usai menyelesaikan perjalanannya di Asia. Io non posso qualificare se questa azione di guerra è troppo sanguinaria o no. Ma per favore, quando si vedono i corpi di bambini uccissi, Quando si vedono, che per presunzione che ci siano lì qualcuni dei guerrieri, Quando si vedono, si bombardament una scuola. È brutto questo, è brutto, è brutto. Menurutnya, baik Israel ataupun Hamas tidak mengambil langkah-langkah Untuk mencapai resolusi damai atas perang yang tak berkesudahan di jalur Gaza. Paus menilai, perang yang terjadi di Gaza itu terlalu berlebihan. בח infrastrukture tersebut Dal beberapa kali tersebut own movement Apaoperan tersebut Tapi gas »,قة разd pogg area tersebut Mamakah tersebut Si kan serah iniierah Orang-langkah tersebut Sebenar-langkah tersebut Hingga saat ini, ketegangan Kian meluas bukan hanya di jalur Gaza. Israel memperluas serangannya hingga ke tepi barat yang diduduki. Militer Israel menyerbu kem pengungsi Farah dan memasuki beberapa rumah di tengah baku tembak dengan pejuang Palestina. Lebih dari 700 orang tewas di tepi barat akibat serangan Israel. Sementara 5.700 lainnya terluka akibat tembakan Israel di wilayah yang disengketakan tersebut. Terima kasih telah menonton!